Proses masa pengendalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SMP negeri bagi siswa baru di Lampung Utara dilakukan secara datang langsung ke sekolah. Para murid datang ke sekolah umumnya diantarkan oleh para orang tuanya, seperti yang terlihat di SMP Negeri 3 Kota Bumi Lampung Utara. Para siswa baru yang sudah menggunakan seragam biru putih masuk ke ruang kelas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pihak sekolah membatasi satu ruang kelas maksimal hanya diisi 15 orang siswa saja. Para siswa diatur jaga jarak duduknya dan diberi masker oleh pihak sekolah. Kegiatan siswa SMP masuk sekolah ini hanya berlangsung pada proses masa pengendalan lingkungan sekolah saja. Sementara untuk proses belajar-mengajar tetap mengikuti instruksi pemerintah, yakni secara daring. Jikapun ada orang tua siswa yang tidak memiliki ponsel berbasis Android, maka solusinya adalah secara manual dengan mengambil dan mengumpulkan tugas siswa secara rutin sepekan sekali. Nah sistem mengajar di SMP 3 berdasarkan saya merujuk pada edaran Bupati Lampung Utara, itu di sini pembelajarannya boleh daring, boleh lurim, boleh kombinasi. Yang mempunyai HP, nanti wali kelas membentuk grup kelas. Jadi pembelajarannya nanti bisa melalui HP Android. Kemudian kalau yang tidak mempunyai HP, yang kedua yang tidak mempunyai HP, maka orang tua datang ke sekolah mengambil tugas seminggu sekali. Kemudian mengumpulkan tugasnya juga seminggu sekali. Tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan dilakukan selama 3 hari, mulai hari Senin hingga Rabu besok. Setiap harinya pihak sekolah menghadirkan 30 siswa yang dibagi menjadi 2 ruang kelas. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.